hai oke mantap ketemu lagi Oke jadi gua sekarang bakal nyoba game Dragon Ball lagi lagi kayaknya gue belum pernah ngobain lagi dengan nah gua bakal nyoba game Dragon Ball Xenoverse 2 Oke kita langsung lihat aja ke videonya Lesko ini settingan di game ya gua biasa kayak gini aja jangan enggak ada yang gua hidupin ininya pakai yang faster ininya pakai akurat Oke nah kalau settingan naik ns-nya nah ini dia tadi mau hilang dia nih settingan naik ns-nya ya kayak gitu aja oke ini pencet A terus ini bahasa nih bahas yang tengah bahasa Jepang eh yang atas bahasa Jepang ya yang bawah bahasa Inggris yang satu lagi Euro Nah kita pilihan tengah aja nah ini yes yes nya yang kiri ya kita lanjut nah ini muncul-muncul ini kita pencet start aja start ini pencet bulat terus tekan kanan terus sampe mentok sampe bunyinya habis terus pencet A lagi pencet A lagi A lagi 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 waktu ngecet apa Bang bolsi damai gua nggak ngerti lagi ya itu adalah trik matabatin trik cara masuk game Xenoverse nah ini tuh artinya Ebola Ebola jadi sekarang gantian gua lagi ngomong jadi yang atas itu artinya bikin new karakter Hai kan Wih gue tau kan Nah di sini kita milih ini ada bangsa piccolo bahasanya freezer bangsanya saya ama bangsa Majin Bu kita pilih piccolo aja piccolo kita pilih nah ini a French yang paling atas kaya tingginya pendeknya gitu ya body lah terserah kalian bebas yang enggak harus milih piccolo nah ini ada tulisannya tulisannya itu oke kalau disini ganti apalah gua ngerti gua kemarin abis aktifin indra ini buat kalian yang ngerti bahasa game ini tenang aja gua juga sama kok Hai nah mungkin karena disini agak lama jadi gua bakal skip dan langsung masuk aja ke betulnya soalnya kan kalian lihat nih betulnya bagus apa enggak ya face nya langsung kita masuk aja just Oke sekarang udah masuk ke dalam betulnya kita masuk aja kita masuk ke betulnya nah ini lawan sih ini ya Oh siapa nunggu ya itu anuannya Goku Hai Widih Hai kenapa ini piccolo KW udah teman nama Goku Oke ya Wih tuh battle 20 fps ya kalau untuk main kayak gini kan jatuhnya mekanikal ya kecepatan tangan juga kan kalau main 19 fps ini enak-enak dena tuh ya tuh main bola oke oke jadi itu Goku kagak geranta banget hanya di belakang diim aja tutup padahal ketika dikebukin tutup Gokunya ini banget ini AFK Gokunya anjir suaranya lucu banget hai 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 betul-betul juga ya Hai tapi darahnya berkurang dikit banget loh diam-diam kayak gini cuh banyak kombonya ngerusak setik seder-betul ya hilang oke oke sama ada panjang ya kayak lupi nih dia kan bisa manang meladen tangan tapi kalau dibilang frame drop nge-lag gitu enggak ya jadi ya stabil aja fpsnya disitu terus Hai gerakannya lancar nggak patah-patah Hai cuman agak sedikit slow-mo gitu kali ya Oke langsung menang udah sistemnya level-mo gitu ya mantap kok dia manggil Piccolo Hai saya kenapa tiba-tiba ada Piccolo ini dia tidak dantai sekali dia bunuh diri tar hidup lagi hati hidup hati hidup Hai dia di neraka itu kayak dirumah hanya sih Goku tapi dia apa film Dragon Ball itu sampai sekarang pun masih ada seri terbarunya Hai dari Gokunya punya anak punya cucu-cucunya bercucu Gokunya masih sama gitu oke sekarang masuk lagi ke dalam battle-nya gue pengen cek lagi apakah beneran lancar apa enggak lah oke oke fps kelihatannya stabil disitu dia masih kayak training gitu ya ini ya mana yang lebih nyawa jadi kiri Oh itu mereka coy kapan betulnya ini lu aja mencari-cari aja tiba-tiba begitu ya nggak ngerti lu ga yam aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nah sekarang ini masuk ke battle-nya kita lihat apakah battle-nya bakal ngelag kan tadi kita udah kita coba ya ya ternyata di segitu nah sekarang kita coba lagi berantem melawan alien jauh sekali dia tuh 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 oke oke 15 fps oke susah banget ini daerahnya coy gimana cara kami yang mea ya udah kita pencet asal lagi lah guys oke karena combo terbaik dalam sebuah pertarungan adalah combo asal pencet oke ini kenapa dia nggak mati-mati mana sih daerah itu daerahnya di kanan atas oke gebuk lagi gebuk lagi oke ya 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 ini gua mau kamehameh kagak bisa-bisa nih ini gua oke ya pukulin lagi ini tadi kayaknya ada dua ya guys ya ini kemana ya satu lagi ya oke ini kita serang oh ada krillin mana krillinnya oke kagak mati-mati daerahnya tebel banget ya terus ya ya oke gua pengen finishing gitu loh kamehameha gimana ini caranya belum ada tutorialnya nah mati juga akhirnya guys nah anjir iya oke gua mencet apa-apa karena udah mau mati jadi keluar sendiri mantep sih ya guys ya lancar ya lumayan lah lumayan lumayan lancar oke oke sekarang kita ini masih kayak top training gak sih benernya ya nama abang ya 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 oke ini sudah masih slow motion banget sih guys kalau kalian pernah mainin yang versi aslinya tuh wujud 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 tuh ya gak kena hehehe bodoh kali ini black goku wih ko nah ya rago udah menang nih gila gua deh tadi keliling-keliling nyari satunya lagi yang kagak ketemu-temu oke ada lagi gak tuh apaan tuh ya jadi dia kayak bisa kenyaman tebatin ini oke oke ini mungkin jadi bakal jadi last battle kita ya ayo buset the mental gua gua ilah ya tenggelam guys ya ampun di dalam air aja masih bisa berantem loh ini hari itu tadi oke oke si sambil menyelam minum air oke apa ya karena sedikit slow motion jadi kayak ku gerakannya kurang satu-satunya gitu loh kayak kan kalau Gokug kan terkenal mau gerakan yang iloh ke oke dia udah mentol desi mati-mati tuh gimana ya tadi cara kami Amaya tempat nunggu mati dulu kali ya kita ke buginnya lah gila gimana kan gila wah jid jauh banget loh mentah ya oke oke bugin terus terus nah ini oh ini penamanya tuh kayak kombonya gitu ya oke ini dia darahnya tapi tebal-tebal banget waduh tadi musuhnya sampai bebel gua wuih gengs caka bedanya battlenya game Goku tuh ciri asa gini sambil terbang-terbang walaupun susah sekali dikirakin ya sih yah enggak kenal lagi gua pengen pukul balik dan bumbunya ketan ketan lagi mati tuh ya tenang cocoknya Presa bisa lagi nih gimana cara mencetnya ya nggak bisa oke oke pukul pukul hilang dua udah anjri keo langsung go nah tadi kan ada musuh lagi ya oke deh mungkin sekian dulu aja videonya pokoknya ya seginilah fpsnya kelancarannya digini di Poco i3 Pro ya yang RAM 8GB kalau kalian mau download download aja ya kalau menurut kalian worth it untuk dimainkan silahkan anda download terima kasih yang udah nonton jangan lupa di like dan di subscribe dan jangan lupa makasih semua